Intro Penumpang kapal dari bagan siap-iapi tujuan panifahan kembali mendapatkan pemeriksaan suhu tubuh dari tim kesehatan. Penanganan corona atau COVID-19 termasuk seluruh barang bawaan tak luput dari pemeriksaan dengan disemprot cairan disinfektan pada Jumat 3 April 2020. Dinas Kesehatan Puskesmas Panifahan dan Dinas Pelabuhan Kelas 3 Dumai Wilayah Kerja Panifahan dan juga KPLP atau UPP serta dari pihak TNI Angkatan Darat dan TNI Angkatan Laut Polisi Air Panifahan dan seluruh pihak yang tergabung dalam Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 selalu siaga di pintu kedatangan para penumpang kapal Sabarjaya Pelabuhan Sahabandar Panifahan Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Lokaniliriau Kepala Puskesmas Panifahan Dr. Nanang Wiria saat kami konfirmasi mengenai status ODP dan PDP di Kecamatan Pasir Limau Kapas menjelaskan ODP di Kecamatan Pasir Limau Kapas terdiri 155 orang sedangkan status PDP berjumlah nihil kalau untuk kita laporan kita terakhir pada tanggal 3 ini ODP kita untuk Pasir Limau Kapas 155 yang kemarin 157 karena hari ini sudah ada yang pulang maka pulang 2 ke tempat asalnya maka tinggal 155 155 orang iya 155 orang iya kita tidak memantau dia melalui kunjungan ataupun melalui via telpon iya PDP belum ada PDP kita belum ada iya karena pemantau-pemantaunya sampai saat ini mereka sehat-sehat belum ada keluhan apa-apa jadi mungkin 2 hari ke depan kita sudah jauh ODP kita berkurang karena sudah tanggal 21 itu sudah masuk ke arah pemantauan selama 14 hari jadi dikurangkanlah dengan jumlah yang yang pada tanggal 21 tadi jadi 21 itu lebih kurang 22 orang jadi ke depannya sudah jauh kita berkurang-berkurangnya iya bantuan hari ini kami sampai yaitu masker sarung tangan kemudian baju pelindung namanya APAP ADP apa APD alat pelindung diri kemudian alat pemerisaan rapid test namanya rapid test yang kami terima 20 piece jadi hanya 20 orang kami bisa lakukan pemerisaan itu kami ambil orang-orang yang ODP itu orang-orang yang memang sudah ada gejala namanya bantuan kami dapatkan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir ada pun yang tugas dari TNI Angkatan Darat dan Pos Ramya Panipahan yakni Serma Herikalman sementara dari TNI Angkatan Laut Redda Laut Sabrijang yang diwakili anggotanya Kopturo di Tanjung dan dari Polisi Air Panipahan Brifka Rony juga beberapa personil dari kepolisian sektor posek Panipahan Mestar Manurung mengabarkan dari Kerabuan Sabandar Panipahan Kecamatan Pasili Mokapas Kabupaten Rokan Hiliriau Terima kasih sudah menontonに Kecamatan Kecamatan terima kasih sudah menonton